Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang bocoran anime Boruto episode 138. Dalam episode 138 ini, Boruto akan membawakan sebuah judul Ulang Tahun Hiyashi, dan akan resmi dirilis pada tanggal 29 Desember 2019. Yang dimana di episode ini akan diceritakan adegan dimana Hiyashi Hyuga, yaitu adalah kakeknya Boruto dan Himawari sedang ulang tahun. Sehingga di sini, kebanyakan adegannya akan memperlihatkan adegan tentang keinginan Hiyashi Hyuga dari ulang tahunnya tersebut. Dan apakah keinginan Hiyashi Hyuga? Dan adegan menarik apa saja yang akan terjadi dalam episode 138 ini? Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Di nomor kelima, Boruto Bingung. Dalam previewnya diperlihatkan Boruto yang sedang bingung, dikarenakan sedang memikirkan hadiah apa yang cocok untuk ia berikan kepada kakeknya yaitu Hiyashi Hyuga. Bahkan saking bingungnya, Boruto hingga bertanya kepada Mitsuki dan Sarada. Dan diperlihatkan bahwa Sarada juga tidak bisa menolong masalah Boruto tersebut. Sehingga di episode 138 ini, kita akan diperlihatkan Boruto yang sangat bingung dikarenakan memikirkan hadiah yang cocok untuk kakeknya. Di nomor keempat, mencari hadiah. Masih dalam keadaan bingung, Boruto pun pastinya akan bertanya kepada orang yang dekat dengannya termasuk keluarganya. Dan di sini terlihat, Boruto akan bertanya kepada Hanabi dan Hinata nantinya, seputar apakah yang diinginkan oleh kakek Hiyashi. Dan diperlihatkan, Hinata dan Hanabi sepertinya masih belum bisa memberikan saran yang bagus kepada Boruto. Sehingga Boruto masih harus mencari ide dengan bertanya kepada orang lain lagi. Di nomor ketiga, Hinata dan Hanabi. Dalam previewnya diperlihatkan adegan munculnya Hinata dan Hanabi. Dan juga Hanabi diperlihatkan akan berbicara empat mata dengan Hiyashi Hyuga. Dan di sini diperlihatkan bahwa Hiyashi Hyuga sebenarnya sudah menjelaskan apa yang ia inginkan kepada Hanabi. Dan mungkin saja, Hinata juga sudah mengetahuinya. Namun ketika bertemu dengan Boruto, Hinata dan Hanabi sepertinya ingin merahsiakan keinginan Hiyashi tersebut dan membuat Boruto harus berpikir. Di nomor kedua, Keinginan Hiyashi Hyuga. Dalam previewnya diperlihatkan bahwa Hiyashi Hyuga selalu melihat foto Boruto dan Himawari. Dan di sini sebenarnya, Keinginan Hiyashi Hyuga hanyalah ingin bermain dengan Boruto dan Himawari. Sebab Boruto dan Himawari sangat jarang sekali pergi ke rumah kakek Hiyashi. Dan membuat Hiyashi Hyuga sangat merindukan mereka berdua. Dan di episode yang lalu, ketika Boruto pergi ke rumah kakek Hiyashi terlihat, kakek Hiyashi sangat menyayangi Boruto dan Himawari. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa Keinginan Hiyashi Hyuga sebenarnya hanyalah bisa bermain dengan Boruto dan Himawari, yaitu cucu kesayangannya. Di nomor pertama, Hanya Filler. Bagi yang belum paham filler, filler adalah episode tambahan. Yang di mana episode ini adalah episode tambahan yang tidak mengikuti alur cerita aslinya. Biasanya cerita aslinya adalah yang berdasarkan dari manganya. Sehingga di sini, hanyalah episode tambahan untuk mengisi dan memperbanyak episode anime Boruto. Dan untungnya, di awal tahun 2020 nantinya Boruto akan mulai mengikuti alur manganya, namun dengan tambahan adegan yang lebih menarik. Sehingga dapat dipastikan, kita tidak akan bosan ketika menyaksikan anime Boruto yang sudah mengikuti alur cerita aslinya nanti. Kesimpulannya, dalam anime Boruto episode 137 ini, sebenarnya hanya episode filler atau episode tambahan. Yang di mana akan menceritakan Boruto yang sedang mencari hadiah untuk kakek Hiyashi. Dan di balik sisi, diperlihatkan juga tentang apa yang diinginkan oleh kakek Hiyashi nantinya. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang bocoran anime Boruto episode 138. Terima kasih telah menonton!